Halo teman-teman, mobil yang warna biru ini sudah pernah kita review ya di konten sebelumnya Boleh kamu cek linknya di deskripsi atau kanan atas ini ya Saat ini kita akan ngebahas warna lainnya, yaitu warna yang satu ini teman-teman Ukuran mobil ini adalah 1 banden 24 ya teman-teman Kemudian mobil ini bertuliskan high speed power Jadi mobil ini memiliki kecepatan yang bagus ya Kemudian mobil ini dikendalikan oleh remote control dan dapat bergerak ke segala arah Kita unboxing Ini dia yang terdapat di dalam pake mainan ini Di dalamnya ada mobil ini ya, warnanya sangat cantik sekali nih Kemudian ada remote controlnya dan juga tersedia baterai yang bisa di charge kembali nih Baterainya memang seperti baterai biasa, hanya saja dia bisa di charge kembali teman-teman Cara pengecasannya sangat mudah sekali Kita tinggal memasukkan saja baterai ke dalam mobil remote controlnya Nah setelah itu kita tinggal memasangkan saja kabel charging ke dalam slot charger yang ada di bawah mobilnya Ini tinggal dimasukkan saja ya Kemudian setelah itu kita melakukan pengecasan Masing-masing mobil tentu memiliki remote controlnya sendiri ya Dan ini adalah remote control untuk si mobil biru Remote control si mobil biru memiliki kepala yang berwarna biru Sedangkan mobil emas ini memiliki remote control dengan kepala berwarna merah Tentu ini menjadi suatu perbedaan ya Namun pertanyaannya apakah dengan memakai remote control yang berbeda dapat menjalankan mobil yang berbeda Kita akan mengujinya ya Saat ini kita memakai remote control si mobil biru tapi menjalankan mobil emas ini Kita hanya menyalakan mobil emas ini ya teman-teman Kita mau mengujinya Ups ternyata bisa nih teman-teman Jadi buat kamu yang memiliki mobil remote yang sama Jangan dimainkan bersamaan ya Atau bisa diakali dengan dimainkan berjauhan Karena remote ini dapat menjalankan dua mobil ini Takutnya bakalan menjalankan dua mobil bersamaan teman-teman Jadi paralel deh Langsung kita mainkan yuk Kita hidupkan mobil ini dengan menggeser tombol on yang ada di sebelah sini Setelah itu mobil ini siap untuk kita mainkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lampu pada mobil ini dapat menyala ketika mobil ini bergerak maju ya teman-teman Ketika bergerak mundur Lampunya tidak akan menyala Karena bergerak mundur hanya akan menjalankan roda belakangnya saja Sedangkan tombol di sampingnya adalah tombol untuk menggerakkan roda bagian depan ke arah kiri dan juga ke kanan Itu dia review kami untuk mobil remote control yang satu ini teman-teman Untuk performa dari mobil remote ini lumayan keren kan? Apalagi mobil ini memiliki kecepatan yang bagus dan juga arah berbelok yang sangat tajam Nah untuk harganya masih terjangkau lho Masih di bawah harga 150.000 rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!